Hai gimana nih gue bagus ya Valen Nela Karisma ayu ting-ting cita-cita tak Siti Badria urutkan dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek Oh ngasih anak baru kemarin sore aja kok sotoy kayak mana itu kau sabar kan kedatangan Oh jadi ini penyanyi dangdut yang suaranya paling jelek emang umpada suaranya jelek tepia ya Mbak Nela ya jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini masih mengenai persteruan yang terjadi dengan Siti Batria dan pihak Siti Lesti dan Boy William karena vlog yang tayang di kanal Youtube Boy William bagaimana keinding dari semua cerita itu ya karena ternyata banyak pihak-pihak yang juga ikut campur atas persteruan yang terjadi karena ketidaksengajaan antara Lesti Kejora dengan pihak Siti Batria dengan sahabat kroni dan juga ya orang-orang terdekatnya setelah sebelumnya kita tahu bergulirnya persteruan yang terjadi karena ketidaksengajaan itu dimulai akhirnya dari memberikan klarifikasi atas nama Rizky Bilar kemudian berlanjut Boy William sendiri memberikan klarifikasi hal tersebut hal tersebut dan tak berserang lama Sidri Lesti pun mengungkapkan dan meminta maaf kemudian baru-baru ini kejadian yang membuat kita semua pada seneng di momen bulan Ramadhan di mana juga dokter Riza Gladis Riza Gladis tersebut akhirnya juga mengungkapkan di IGS-nya karena sempat juga ikut menyulut konflik diantara Lesti dan Siti Batria yang ia unggah di Instagram story miliknya akhirnya beberapa jam lalu ia pun mengungkapkan berbagai kata hal terkait dengan hal tersebut tentunya seteru antara Lesti dan Siti Batria Assalamualaikum semua saya pribadi mohon maaf lahir batin atas semua kesalahpahaman tidak ada yang menjadi kompor untuk siapapun karena kita semua kenal baik kenal dekat bahkan lebih dari yang teman-teman tahu flashback kebelakang di IG story kronologisnya kita sedang membahas komen salah satu video di fly tiktok lalu saya story karena direpost oleh akun-akun dan digabungkan dengan video lain sehingga muncul salah paham yang luar biasa tapi apapun itu saya mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesarnya buat dedeku sayang keluarga dan semua orang yang luar biasa menyayangi dedek kata dokter gladis guys wow berlanjut kemudian dokter gladis menuliskan kembali tidak ada niatan atau maksud apapun yang khusus tertuju buat dedek apalagi saya sudah tahu dedek sejak dulu dan sampai sekarang masih berhubungan baik insyaallah kedepannya juga selalu begitu kata dokter gladis kemudian dokter gladis melanjutkan tulisannya di igs-nya tersebut buat teman-teman semua mohon maaf lahir batin juga ya semoga kaum kita di hari pertama seterusnya lancar amin kaum kita maksudnya guys puasa puasa kita di hari pertama dan seterusnya lancar amin oke ya itulah permohonan maaf dari dokter gladis dan kemudian juga ternyata dedek lesti juga berkunjung ke rumah kecantikan dokter gladis dan bertemu semua akhirnya clear suasana jadi cerita ending dari ya perseteroan siti batria lesti dan dokter gladis berakhir dengan happy ending tentunya walau kesalahpahaman diawali sebagaimana diceritakan oleh dokter gladis diawali dari fly tiktok yang membuat si bab juga akhirnya baper karena ya kalian tahu guys tentu kalian ntar komen di bawah namun akhirnya di hari ini dusta di antara kita ya kejadian di antara lesti dan bilar kejadian dengan siti batria terutama di hari ini sudah clear mereka sudah ketemuan beberapa jam yang lalu jadi bagi kalian semua yang mengidolakan lesti maupun siti batria ataupun dokter gladis ya marilah kita ambil hikmahnya saling support saling dukung dan juga saling pengertian karena idola kita sekalian Lesti siti badria dan juga dokter gladis sudah melakukan pertemuan dan tentunya hal itu adalah dalam rangka juga meredam gejola di bawah antara para fan yang mana kita tahu semuanya bahwa itu murni kesalah pahaman ya kesalah pahaman karena memang kalau kita tahu hanya sepengal-sepengal dan tidak menonton jalan cerita sesungguhnya bagaimana di vlog Boy William itu sebenarnya akhirnya akan netting guys maka dari itu kita tak henti-henti mendoakan couple kita juga mendoakan kelancaran semuanya dalam melangkah ke jenjang berikutnya yakni jenjang pernikahan semoga di tahun ini apapun yang mereka rencanakan yang Lesti dan Bila rencanakan semoga diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apapun yang kalian juga rencanakan inginkan di tahun ini semoga di bulan ramatan ini diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lancar menuju keinginan kita masing-masing ya itulah sekedarnya gambaran ending dari cerita persetuan Lesti dan Bila yang akhirnya ya maaf Lesti dan Bila tapi Siti Batria dan Lesti yang berakhir berending bahagia itu saja terima kasih yang menonton yuk bye 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 selamat menikmati